oke teman-teman di video kali ini aku mau membuat seperti ada kotak-kotak nama gitu nah kita pencet tanda plus terus kalian pilih kotak canvasnya gitu nah kalian pilih yang ada tanda kuas terus kalian pilih filter terus kalian ke ujung banget ada bingkai itu ada tabel jumlah nah disitu terus kita kecilin ya kalau kita mau besarin juga bisa dan oke nah jadi kayak gini ya teman-teman nah terus gimana cara biar gak keluar garisnya itu kalian pencet yang tanda kuas tadi terus kalian tongkat sihir tongkat sihir terus kalian pencet disini nah jangan semua jadi kita pilih satu aja tapi kok pilih semua oke nah disini kita warnain langsung aja kalian mau warnain apa oke misalkan kuning kita warnain warnain nah jadi kita keluar garis gitu nah jadi kita keluar garis gitu nanti kepotong gitu jadi kita warnain lagi dan nanti dia kepotong nah disini kita pencet kuas terus noda nah noda nya itu kita giniin eh tunggu jangan terlalu besar kita kecilin kita gini-giniin kalau mau tapi kalau begini juga gak bagus juga jadi kayak begini juga bagus sih nah lalu kalau sudah seperti ini kalian kalian tulis nama-nama gitu kita pencet kuas terus kalian pencet teks terus kalian tulis langsung teksnya misalkan nama kalian nah terus kalian bikin ukurannya nanti jadi ukurannya itu kayak ukuran kecil gitu nah ini sudah seperti ini kecilnya nah sudah seperti ini dan kita kecilin udah lalu kita gayanya itu kita kecilin juga ininya ininya kita putih terus ininya itu warna-warna biru-biru gitu gak usah merah aja nah terus sudah seperti ini kalian bisa fontnya itu kalian pilih nah ini cukup bisa kalian pilih kuas lalu kalian pindahin itunya ya nah kalau gimana cara tongkat sihirnya itu gak kayak gitu kalian bisa ke tongkat sihir terus kalian iniin nah sudah deh jadi kalian bisa tulis-tulis lagi disini jadi mau bikin tongkat sihir lagi kalian pencet tongkat sihir terus kalian diapain gitu nah gini nah disini aku mau bikin contoh duanya disini contohnya ada dua nah disini yang satu ini aku mau bikin buram gitu merah orange orange-nya kayak ini orange terus orange ini ini beda orange-nya terus kuning nah terus kita warnain biru tua biru tua terus kalian warnain yang biru-biru muda gitu nah lalu kalau sudah seperti ini kalian kalau mau noda juga gak apa-apa noda nanti dia kayak gini ya hasilnya itu gak bagus terus kalau misalnya mau bikin nama pake noda jadi langsung aja kita jadi langsung aja kita bikin kayak apa filter kita ke pencet yang noda tadi itu kan nah kita belum pindah kita ke filter terus kalian ke buram buram agustan dan ini sudah tercampur temen-temen kalian tinggal giniin terus sudah deh nah kalau kalian tinggal tambah lagi layarnya disini nama tulis nama kalian tulis nama orang lah kayak misalnya kayak di tiktok gitu kalian tulis misalnya di nah terus kalian giniin kesini seperti yang tadi terus kita kecilin kalau misalnya tulisannya panjang gitu nah ini kita jadikan warnanya itu beda warna teksnya gitu nah kita beda biar dari tadi itu beda gitu hijau sama hitam nah terus okein deh kalian tinggal ganti lagi dan sudah nah kalian mau tulis-tulis gimana gimana lagi mau tulis nama-nama atau apakah terserah kalian jadi sampai sini aja video real-re aku tunggu video selanjutnya ya dadah selamat menikmati selamat menikmati